hai hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel mbak war ya gimana kabarnya teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan amin ini aku habis beli bandeng presto yaitu ada amang-amang ikan yang lewat dia jualannya itu berbagai macam presto nya ada bandeng presto ada ikan layang presto terus ada ikan tongkol presto biasanya juga ada bawal yang udah di presto ya tapi tadi lagi nggak ada kosong katanya jadi aku belinya bandeng aja sebenarnya kalau aku lebih suka itu bawal yang yang udah di presto terus untuk harganya itu tadi 4 22.000 itu lumayan agak gede ya untuk bandengnya jadi aku potong jadi dua aja habis ini aku mau goreng ya untuk bandeng prestonya tapi ntar aku balurin pakai telor ya setep itu ada yang hancur untuk kepalanya karena mungkin terlalu empuk ya jadi udah hancur jadi biar enggak tambah hancur ntar aku balurin pakai telor aja selain menggoreng bandeng presto aku juga mau menumis kacang panjang yaitu ada tahu dan tempe juga terus ini telurnya yang aku gunain buat balur bandeng prestonya ini aku juga mau menumis kacang panjang terus ini ada tahu aku tempe yang udah aku potong dan udah aku goreng dan untuk bumbunya itu aku pakai bumbu dasar putih dan bumbu dasar merah untuk kacang panjangnya itu tadi malam udah aku siapin ya sebelum mau tidur udah aku potong-potong dan untuk tempe dan tahunya itu juga aku potong-potong dan aku goreng sekalian biar keesokan harinya itu kalau mau masak biar cepet ya tinggal sat-sat sebentar aja udah mateng sama juga seperti bumbu dasar yaitu aku bikinnya udah beberapa minggu yang lalu tapi Alhamdulillah masih ada setok sebab kalau aku mau bikin bumbu dasar itu aku banyakin sekalian ya untuk bahan-bahannya biar enggak bolak-balik kalau untuk menyiapkan bahan-bahannya itu juga lumayan ribet dan waktunya itu juga lumayan lama dalam memasaknya jadi aku memilih untuk membuat bumbu dasar itu dalam porsi yang lumayan banyak dan kalau membuat bumbu dasar itu kalau proses memasaknya bener itu bisa awet yang sampai berbulan-bulan terus bisa juga ditaruh di freezer kalau belum dipakai aku biasanya taruh ke freezer dulu kalau yang aku pakai biasanya aku taruh di kulkas bawah jadi kalau yang di bawah udah habis baru yang di freezer aku keluarin Oh ya kembali ke video ya ini untuk bandeng presto nya itu udah kelar ya aku goreng itu tadi aku goreng dua kali gorengan dan ini ternyata masih ada sisa ya untuk baluran telurnya jadi aku goreng jadi telur dadar tadi seharusnya satu aja cukup ya tapi aku kira enggak cukup jadi aku ambilnya dua eh ternyata satu aja cukup tapi enggak apa-apa lain untuk tambah-tambah lauk untuk kocokan telurnya tadi aku kasih bumbu seperti garam rica dan penyedap dan ini telurnya aku balik ya setelah matang baru aku angkat sehabis ini aku mau lanjut untuk bikin oseng-oseng kacang panjang campur tempe dan tahu dulu terus ini aku ganti wajan ya tapi untuk minyaknya itu tadi minyak bekas goreng bandengnya aku pakai terus panaskan minyak setelah itu masukkan bumbu dasar putih dan bumbu dasar merah setelah bumbu dasar putih dan bumbu dasar merahnya itu mateng terus masukkan kacang panjangnya ya tumis terus sampai setengah matang selanjutnya ini aku masukkan untuk tempe dan tahu yang udah aku goreng aduk-aduk hingga merata lalu aku kasih sedikit air selanjutnya ini aku mau kasih bumbu ya ada garam terus ada gula merica penyedap dan saus tiram kalau menumis kacang panjang itu biasanya ada yang suka setengah matang tapi ada juga yang masaknya sampai matang jadi sesuaiin aja sesuai dengan selera masing-masing ya terus ini aku kasih kecap manis ya biar rasanya lebih enak dan jangan lupa tes rasa dan aduk-aduk jika dirasa udah mateng baru matikan kompornya dan ini aku mau taruh ke mako saji dulu ya Alhamdulillah untuk hari ini tuh ada dua menu goreng bandang presto dan tumis kacang panjang campur tempe dan tahu ini menu sederhana ya tapi bisa menghabiskan banyak nasi Oh ya setelah ini aku juga mau ke supermarket yang mau beli beras sebab untuk belanja bulanan kali ini aku belum beli beras ini aku udah di supermarket ya tapi enggak aku video in semuanya tadi niatnya enggak bikin video ya tapi pas di akhir-akhir ini aku bikin jadi pas tadi ngambil-ngambil untuk beras dan lainnya itu enggak aku video dan ini aku ngambil untuk soklin lantai itu mumpung ada promo aku beli satu sebab di rumah itu tinggal ada yang di wadah aja ya takutnya untuk bulan ini kurang jadi ini bisa buat refillnya dan ini aku udah dikasih udah mau ngantri untuk belanjaan kali ini tuh enggak begitu banyak ya sebab aku niatnya cuma beli beras aja tapi biasa lama-lama kalau ada yang promo promo itu pasti kepincu dan akhirnya beli ini udah kelar belanjanya ya dan aku juga mampir ke Mister DIY sebentar tapi aku sendirian suami menunggu di depan Mister DIY aja dan ini aku udah nyampe di rumah ya langsung aja tadi aku beli beras merek hoki itu 10 kilo harganya 139.000 terus aku juga beli ayam itu satu ekor harganya 33.900 dan aku beli soklin lantai itu harganya 10.230 aku juga beli mie sedap itu dua harganya 8.500 dan beli gula aku itu harganya sekilo 14.500 terus untuk toplessnya itu tiga harganya 18.000 rupiah terus aku juga beli ada beberapa minuman ya dan roti tapi udah dimakan jadi total belanja untuk di Hypermart dan Mister DIY itu habisnya 239.000 rupiah untuk ayamnya tadi aku taruh ke freezer ya sebab takut rusak jadi aku taruh ke freezer dulu dan ini untuk berasnya itu tadi aku belinya yang 10 kilo ya jadi ini lumayan berat dan ini aku taruh ke rice box sekalian biasanya aku belinya yang lima kiloan tapi yang lima kiloan tadi lagi enggak ada stok jadi aku ambilnya yang 10 kilo selanjutnya ini aku mau merefill yaitu ada madu oh ya untuk toplessnya itu yang aku beli di Mister DIY itu udah aku cuci ya dan udah aku lap bersih dan untuk harganya itu sebenarnya itu satunya 13.500 tapi lagi ada promo itu jadi enam ribu aku beli tiga ya sebab itu stoknya tinggal tiga jadi aku ambil semua terus untuk materialnya menurutku tuh lumayan bagus ya walaupun plastik dengan harga promo 6000 itu menurutku itu lumayan banget dan ini pas banget ya untuk satu bungkus madu saset dan selanjutnya ini aku mau taruh untuk gula diabetamil itu aku taruh di topless ini juga tapi itu enggak semuanya ya sebab enggak muat itu isi yang 50 paling aku taruh itu separohnya aja dan habis ini aku juga mau merefill ada bubuk kopi itu udah habis di topless terus ada gula dan ada teh mumpung lagi rajin jadi semuanya aku refill untuk kopi terus gula pasir dan teh yang aku refill ini stok sisa bulan kemarin ya jadi untuk kopi dan teh bulan ini aku enggak belanja yang aku beli itu cuma gula pasir aku belinya cuma sekilo aja ya Insya Allah cukup untuk bulan November jadi kalau kita punya setok apa itu bahan makanan atau itu persabunan itu enaknya untuk bulan depannya itu kita nggak perlu belanja ya dan kita bisa berhemat Oh ya ini udah mau kelar selanjutnya mau aku taruh ke tempatnya masing-masing ya Terima kasih udah nonton videoku jangan lupa subscribe like comment and share tunggu video aku selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh